Radio One Indonesia paling seru! Di episode podcast kali ini, seperti biasa gue bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang punya background yang menarik dan mungkin profesi juga yang menarik. Sekarang di samping gue, sudah ada. Bapak, atau kita sebut aja Kak, lebih enak dipanggil Kak ya? Kak Sugeng, sudah ada di samping gue. Kak, boleh diperkenalkan dulu diri kakak siapa sih sebenernya, terus pekerjaannya apa mungkin, dan umur mungkin boleh, kalau boleh gitu. Nama saya Sugeng, umur 46 tahun, tinggal di Cilegon, asal dari Jogja, Mas Madi. Sekarang pekerjaannya apa bisa dijalankan? Saya pekerjaannya sebagai wira swasta atau wira usahawan lah, kalau yang konvensional itu semacam kayak trading kalau di Cilegon, ini supplier lah. Nah ini nih yang paling menarik, karena anak muda jaman sekarang kan lagi aktif-aktifnya main trading nih kak. Jadi kita pengen ngulik lebih lanjut lagi soal, mungkin di kawasnya udah kelihatan ya dari kawas Kasugeng ya, ada auto sultan. Tapi sebelum itu gue pengen nanya kak, lo itu bisa dibilang juga sebagai ini gak sih kak? Seorang entrepreneur, usaha gitu. Iya, kalau di auto sultan itu kan sebenarnya ini usaha kita sendiri. Jadi kita maju atau tidaknya dari auto sultan itu ya tergantung kita sendiri. Tentunya dengan sudah di support sama dari auto sultan ada namanya support system. Itu yang sebenarnya bisa kita itu ibaratnya cepat dengan mengikuti sistem yang sudah ada. Oke, mengerti. Sudah disediakan. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke auto sultan nih, gue pengen kenal lo dulu kak nih. Apa sih yang ngebuat lo bisa memutuskan untuk kayaknya untuk masa depan gue nanti, gue akan menjadi seorang pengusaha. Dulu ceritanya kayak gimana? Jadi dulu itu sebenarnya sebelum di auto sultan itu, saya juga sudah pernah mengikuti sebelumnya. Ada sesuatu yang mirip gitu. Tetapi karena menurut saya kurang aman. Jadi kurang aman, jadi kalau di dalam investasi trading itu kan ada beberapa metode. Yang disitu bisa istilahnya modal kita itu tidak aman lah. Dengan auto sultan itu kebetulan ada temen nih yang menawarkan ke saya, kemudian saya review. Disitu aman, kemudian kantornya juga ada di Indonesia. Produk anak bangsa, softwarenya gitu. Dan sudah saya review dan ternyata saya lihat aman sehingga saya memutuskan di auto sultan. Auto sultan, akhirnya ya? Itu awal mulanya. Awal mulanya gitu. Lo udah bergerak di, katakanlah di bidang bisnis gitu. Iya. Dari masa kecil itu di usia berapa kira-kira? Udah pertama kali mulai bisnis, udah pertama kali main yang namanya trading, saham, dan aktivitas-aktivitas seperti itu? Kalau bisnis konvensional sebenarnya, itu yang bukan ini ya, itu artinya bisnis konvensional, bukan trading, trading beneran lah, trading supplier lah gitu. Itu dari umur, dari tahun 2005. Dari umur 30 tahun lah saya. Oh di 30 tahun ya, berarti udah cukup baru-baru terjun ke dunia itu, baru banget itu di usia 30 tahun justru. Dan sebelum terjun itu, sebelum usia 30? Sempat di pabrik. Oh, awal mulanya di pabrik dulu. Oke menarik. Tapi ingat gak, pertama kali ini adalah salah satu case yang paling sering dialami, dan paling sering dibahas kalau gue lagi ngobrol sama seorang entrepreneur gitu, Kak. Gue paling penasaran adalah berapa, kira-kira ingat gak gaji pertama? Dari trading deh, katakanlah dari trading, pendapatan bersih pertama yang masuk ke lo itu berapa, dan kira-kira, lo masih ingat gak sih dipakai buat apa, Kak? Trading yang dulu? Yang dulu boleh, yang dulu ya. Yang dulu ya. Gaji itu, waktu itu ya, masih cukup inilah. Masih cukup? Kecil lah, waktu jaman dulu. Oh, justru berawal dari yang kecil ya? Iya, kecil. Karena kan kebetulan yang dulu itu mengawali bank saya dari nol, Kak. Oke. Dari nol dari kakak gitu, terus kemudian bikin usaha baru, saya suruh ngelola. Jadi dari benar-benar nol, tidak ada apa-apa. Dari zero, ya kalau yang trading itu, yang usaha itu sampai sekarang eksis, berarti udah sekitar 16 tahun, Kak. 16 tahun? Iya. Dulu gaji pertamanya dibeliin apa? Dipakai buat apa deh? Karena kan kalau anak jaman sekarang biasanya dipakai buat raktir teman-teman, atau beli barang, atau beli baju, gitu. Kalau dulu buat beli baju. Oh, baju. Bapak suka fashion juga? Baju sama sepatu lah. Oh, sepatu. Anak sepatu banget nih, sepertinya di sampingku. Masa mudanya sepatu ya, bisa dibilang. Jangan dulu. Dulu belum ada gadget. Belum ada gadget. Gadget belum se-hektik sekarang bisa dibilang. Sekarang kan pergantiannya banyak banget gadget gitu ya. Terus butuh berapa lama sampai kakak bisa menganggap diri kakak itu kayak, Oh, gue udah settle nih. Udah aman nih financial gue. Dari trading, dari usaha, gitu-gitu. Kalau dari usaha, ya waktu itu sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun? Iya, yang konvensional ya. Itu tuh masuk waktu yang cepat ya, bisa dibilang ya? Sebenarnya awal itu saya belajar dari kakak, karena kakak saya kan udah punya usaha ya. Saya belajar dari kakak, terus sebenarnya belajar bagaimana caranya... trading. Iya, ke customer bagaimana cara ngomong, cara seperti itulah. Ini yang menarik. Biasanya seorang pengusaha atau seorang entrepreneur gitu kak, pasti punya sosok panutan gitu. Sosok yang dilihat, oh sosok ini nge-motivate gue supaya bisa berhasil gitu. Lo punya gak sih kak? Panutan dulu, waktu awal-awal bisnis ya kakak saya sendiri. Oh kakak sendiri, justru dari keluarga sendiri ya? Iya, keluarga sendiri. Kenapa? Ceritain dong soal kakaknya. Jadi kalau sebenarnya saya kan diri Jogja ya, dari Jogja itu orang tua saya, itu bukan background seorang usaha, tapi dari seorang petani. Petani. Dan kakak saya awalnya ikut orang itu sekitar lebih dari 10 tahun, ikut orang, terus berani memberanikan diri dengan tanpa modal waktu itu ya. Itu membuat sebuah usaha. Dan itu bisa, apa ya, bisa eksis dan bisa menghidupi dari saudara-saudara dan kan banyak yang ikut gitu loh. Itu yang sangat menginspirasi saya. Kenapa saya juga waktu ditawarkan untuk ada membuat PT baru gitu, saya setengahnya dipaksa untuk mau menjalaninya. Padahal saya kan waktu itu kerja di Bogor, di pabrik gitu. Oke, pabrik. Itu yang sangat menginspirasi saya. Berarti sok seorang kakak justru ya? Iya, kakak saya. Wow, menarik sekali. Oke, kacau muda. Yang penasaran mungkin dari tadi nungguin pembahasannya, udah ada di bajunya Kak Sugeng juga. Auto Sultan, kita mulai ngebahas soal ke Auto Sultan ya. Nah, sebenarnya yang paling gue penasaran adalah dari namanya dulu, catchy banget gitu. Auto Sultan. Karena kayak zaman sekarang kan Sultan diagung-agungkan kan di social media tuh banyak yang Sultan banget gitu. Ada orang nunjukin kekayaannya Sultan banget. Nah ini Auto Sultan, sebenarnya Auto Sultan itu apa sih? Jadi ini Auto Sultan itu sebuah komunitas, komunitas dari namanya ada perusahaan trading yang bergerak di bidang software trading untuk forex dari 6 perusahaannya Net89. Oke. Ya itu di dalamnya salah satu komunitasnya itu ada Auto Sultan, ada komunitas-komunitas yang lain. Jadi Auto Sultan ini lebih ke komunitasnya, bukan banyak orang kira takutnya beberapa kacau muda yang lagi denger gitu sering ngira kalau itu adalah sebuah aplikasi trading. Bukan ya? Bukan, bukan. Itu lebih ke komunitasnya. Komunitas Auto Sultan. Dan kalau sekarang ada berapa orangnya di komunitasnya? Kalau Auto Sultan sendiri ya, itu sekitar sudah 60 ribu orang. 60 ribu orang udah gabung Auto Sultan. Kalau dari Net89-nya, itu sekitar 150 ribu plus-plus lah. Wow. Gue gak expect sih, Kak, sebenarnya. Gue gak expect 60 ribu orang itu lebih banyak dari followers Instagram gue, by the way. Lebih banyak dari followers Radio One. Itu sekarang ya, sekarang. Nanti kita banyak juga, Kak. 60 ribu orang sudah tergabung di Auto Sultan. Emang kegiatannya Auto Sultan itu apa aja sih, Kak? Kegiatannya Auto Sultan itu, ya apa ya? Ya dapat dibilang ngopi-ngopi lah. Oh, malah lebih kenongkrol? Iya. Ngobrolin pasif income. Oke, oke menarik-menarik. Karena mungkin ngongkrong anak muda sekarang kan lebih ngomongin cewek atau cowok gitu kan. Sekarang ngomongin pasif income. Kayak gimana tuh? Jadi kalau namanya Auto Sultan, jadi kalau di kita itu kan sebuah aplikasi robot trading yang otomatis ya. Itu bergerak di bidang forex. Sehingga kita bisa bisnis lewat handphone aja, Kak. Dari handphone? Dari handphone aja. Berarti kita gak usah yang kayak kerja ke lapangan turun, gak usah ya? Ya kerjanya ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi gitu. Ngopi-ngopi, tapi kita mantunya udah dari handphone aja. Dari handphone aja udah makin menarik ya. Karena gue tuh menurut gue kayak temen-temen gue beberapa yang main saham, Kak. Itu agak bikin gue mager gitu. Banyak banget yang kayaknya perlu dipelajarin, perlu diamatin. Nah ini nih, komunitas Auto Sultan ini gak ajarin hal kayak gitu juga, Kak? Tentang saham? Kalau Auto Sultan tentang forex. Oke. Forex tentang forex dan pair-nya itu EURUSD. Jadi software-nya itu untuk trading-nya di EURUSD pair-nya gitu, Kak. Oke. Dari 60 ribu orang nih, Kak. Itu kan banyak banget ya. Itu jumlah yang banyak banget gitu. Kalau pergi malam minggu ke mall, 60 ribu orang kayaknya gue pulang deh. Ada gak sih, banyak gak sih contoh-contoh orang yang sudah bergabung ke Auto Sultan dan berhasil dan jadi orang gitu bahasanya? Ya, dari 60 ribu orang itu tentunya secara finansial dia sudah berubah. Sudah stable? Iya, sudah berubah. Artinya dari mungkin yang dulu kesulitan, itu sudah paling tidak udah naik level. Bisa, apa ya, bisa lebih ini lah. Bisa menikmati. Lebih secure, lebih secure. Lebih secure gitu ya. Itu dari segala usia 60 ribu orang? Oh iya. Dari bahkan yang 20 tahun ada? Ada. Di bawah 20 tahun? Ada, pokoknya yang, kalau ini kan, apa, syaratnya yang penting sudah punya KTP, bisa join, udah bisa menjalankan secara bisnisnya. Oke, oke. Seperti itu. Sekarang kita ngomongin syarat tadi, di-mention kan? Tadi syaratnya salah satunya adalah sudah punya KTP, berarti harus di atas 17 tahun. Iya, betul. Terus apa lagi? Yang jelas punya KTP, email, kemudian gampang syaratnya. Kemudian punya rekening bank, dan ada, ya nyiapkan dana free lah. Dana free. Orang tuh banyak banget. Nah, buat yang tertarik, siapin KTP, siapin email, terus rekening, dan uang free. Uang yang free, uang-uang yang bisa di, ini lah, bisa untuk investasi. Iya, bisa diinvestasikan. Uang yang tidak terlalu dibutuhkan, belum terlalu dibutuhkan gitu bahasanya. Betul, betul. Uang dingin. Uang dingin, itu dia. Gak apa-apa, gak apa-apa, uang dingin. Nah, terus dari 60 ribu orang itu, pernah ada orang terdekat? Atau kakak tau mungkin pengalaman-pengalaman dari yang tadinya susah bisa dibilang, terus jadi yang berhasil, dia usahanya kayak gimana gitu? Dari founder Autosol sendiri tuh. Namanya Arga Rikian. Iya. Dari, ya dulu dari yang apa ya, bahasanya punya utang banyak, dan sekarang sudah luar biasa. Foundernya bahasanya? Iya, foundernya. Jadi yang apa, founder dari Autosultan, yang mendirikan Autosultan community ini. Dia, beliau itu dari yang tadinya, bisa dibilang lagi susah nih. Lagi susah. Terus gara-gara Autosultan ketemu jalan keluarnya. Dengan proses yang sama yang dilalui 60 ribu orang itu? Iya, begitu. Arga Rikian, fondernya, kemudian kan beliau punya ini, punya jaringan itu yang sampai 60 ribu orang itu. Awalnya ya, beliau itu dari susah. Artinya, kebetulan waktu itu beliau menceritakan punya utang yang besar, dan sehingga Autosultan ini bisa memberikan jalan untuk, paling tidak, utang lunas, dan sekarang sudah... Sudah settle. Sudah, ya. Sudah settle ya. Sudah miliaran lah per bulan. Miliaran per bulan. Per bulan. Miliaran per bulan. Itu nominal yang, kalau di usia gue sekarang, dan di hidup gue sekarang, kayaknya gue belum kepikiran dia punya nominal gaji miliaran per bulan. Boleh disebut? Boleh, boleh. Kalau Kang Arga itu sekarang ini sekitar... Nah, kita masih bakalan ngobrolin lebih banyak lagi soal Autosultan ya? Iya. Tapi kakak haus nggak sih sebelumnya? Tadi kan udah ngebahas banyak banget nih. Iya. Lumayan. Nah, nih. Kalau biasanya di podcast-nya Radio One Indonesia, setiap tamu kita kasih salah satu minuman terbaik yang Radio One Indonesia itu langganan. Namanya adalah Kopi ESG. Nih, kita panggil ya. Nah, ini ada namanya Kopi Pandan, kak. Kopi Pandan. Kopi Pandan. Spesial untuk kakak, boleh kakak cobain dulu. Siap, siap. Nanti kasih tau rasanya ke kakak muda yang lagi nonton kayak gimana. Boleh, sambil diaduk dulu mungkin. Iya. Nah, jadi ngidam juga nih gue. Kepengen juga nih. Uh, ya, Seki. Boleh deh, habisin nanti gue mesen. Gimana rasanya menurut kakak? Pandannya bener-bener... Kerasa? Kerasa. Wow. Ngeblend sama susunya. Dingin, seger. Seger ya, apalagi di cuaca yang panas seperti hari ini ya. Mungkin kakak muda nontonnya entah kapan, tapi hari ini nih, saat shooting, cuaca di luar pagi panas banget. Beneran ya. Beneran, jadi ini cukup untuk menyegarkan lagi ya. Iya. Dan rasanya? Mantap. Mantap, itu dia. Langsung aja kakak muda, jangan lagu deh. Langsung dibeli nih, Kopi ESG. Spesial dari Istana Sari Galuh. Kang Arga itu sekarang ini sekitar 12 miliar. 12 miliar per bulan. Di umur 35 tahunan kayaknya. Nah, 35 tahun. 35 tahun beliau. Wow. Itu yang menginspirai saya. Kayaknya di umur 35 tahun kalau udah punya 12 miliar per bulan, buat apa itu? Gue beli rumah tiap bulan kayaknya, kak. Beliau menceritakan, iseng ke showroom Porsche gitu. Beli, ada dua gitu. Nyoba yang ini. Gimana? Oke. Terus coba sebelahnya, ada panah merah sama kayak ini. Langsung beli dua. Langsung beli dua-duanya. Langsung beli dua-duanya. Beliau beli mobil udah kayak beli cikiri warung gitu ya. Beli, kayaknya beli cilok sama ini gitu. Iya. Cilok sama bala-bala gitu. Iya. Semudah itu loh. Kayak beli jajanan sore. Kalau gue lapar biasanya kayak mobil loh. Kalau kakak sendiri di Alto Sultan dari kapan? Dari Agustus 2019. Oh, masih terbilang baru ya? Iya. Alto Sultan itu baru dari November 2018. November 2018. Usianya sekitar 4 tahun sekarang. 4 tahun. 4 tahun udah punya 60 ribu member ya? Iya. Terus kakak join, waktu itu gara-gara apa? Gara-gara di aplikasi yang lama tadi saya bilang, itu gak secure lah. Bisa modal saya bisa habis gitu. Makanya saya memutuskan di Alto Sultan ini dan sampai sekarang Alhamdulillah tiap bulan profit terus. Ini yang bikin gue makin menarik juga untuk join Alto Sultan kak. Tapi by the way kalau di Alto Sultan tuh kayak komunitas gitu kan? Itu tuh ada semacam misalnya ketuanya tadi kan beliau. Iya. Foundernya. Terus di bawahnya tuh ada wakil kak? Ada kayak kantor gitu atau bener-bener komunitas? Komunitas. Kalau kantornya, kantornya adalah 89. Oke. Itu sekarang, kalau sekarang yang terbaru ya. Itu baru bikin tower di BSD, 9 lantai. Wow. Dan tanahnya 8 ribu meter. Oke, oke. Itu yang baru awal aku semarin di launching. Artinya baru mulai gitu. Kalau kantor di Indonesia itu lebih dari 10 kantor. Ada 10 kantor? Di luar negeri itu ada di Kuala Lumpur. Oh di luar negeri juga ada? Ada? Ini produk karya anak bangsa yang mendunia. Oke. Auto Sultan ya? Software-nya. Oh software-nya. 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 Itu cara, tadi kan kakak bilang kalau di Auto Sultan tuh mostly aktivitasnya adalah nongkrong. Tapi sebenarnya kerjanya tuh by phone. Iya. Itu kayak gimana sih cara kerjanya? Apa ngecek doang? Iya sebenarnya setelah kita join, setelah join itu kan automatically software robot itu udah jalan. Dari Senin sampe Jumat udah jalan otomatis. Dari robotnya itu jam 7 sampe jam 11 malam. Kayak hari ini nih, udah masuk gitu. Udah done. Wow. Bener-bener cuman duduk. Iya, 1%. Target kerjanya 1% per hari. Oke. Untuk dari software-nya itu. Berarti orang yang mau ke Auto Sultan, join ke Auto Sultan, bisa dibilang kan Aros punya modal awal dulu ya tadi uang dingin itu, itu ada nominal minimalnya kan? Minimal bisa mulai dari 9 juta. Dari 9 juta? Paling minimal. Paling minimal ya. Sampai yang paling besar tuh orang pernah naruh berapa? Oh kalau yang di Auto Sultan, puluhan miliar pun banyak. Puluhan miliar? Pun banyak. Ada yang ratusan miliar. Investis ini. Oke. Kalau, aduh, gue tadinya mau join tapi gue cuman punya 20 ribu di dompet. Gimana dong? Gak bisa dulu nih kayaknya gue. Gak bisa. Nabung dulu kan? Nabung dulu? Nanti joinnya pas punya 9 juta. Itu juga kalau gak kebeli sama barang-barang lain gue ya. Karena biasanya suka hilang kalau liat e-commerce. Langsung hilang tuh duit gue. Terus, itu kan bisa dibilang passive income. Betul. Passive income. Otomatis orang-orang yang bergabung di Auto Sultan, pasti punya job yang lain selain ngurusin Auto Sultan. Kakak pernah kenal gak ada suatu orang yang jobnya tuh sebenernya bukan yang kayak pengusaha banget lah. Orang biasa gitu mungkin. Tapi gabung di Auto Sultan, diem-diem sukses gitu. Ada banyak. Profesinya apa kak? Ada yang profesi guru, terus ada yang profesi terapis. Oh terapis aja juga. Di Bandung. Terus saya pernah ngobrol. Dan beliau juga sukses disini. Punya penghasilan puluhan juta per bulan. Berarti walaupun masih mahasiswa lah katakan lah. Belum punya kerjaan asal punya 9 juta dan syarat-syarat yang tadi masih bisa ikut ya. Dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan di Auto Sultan itu semacam ada sekolahnya namanya GASR. Jadi kita langganan GASR disitu video-video itu udah menjelaskan bagaimana step by step untuk menjalankan bisnisnya. Oke oke. Itu jadi ibaratnya dari saya juga gak tau trading. Tapi dengan ikut GASR disitu ada penjelasannya. Jadi kita bisa menjalankan. Jadi setiap orang di seluruh dunia saya ini kan kalau kita jauh kan gak bisa ya. Harus apa itu. Telephone by phone. Atau kan zoom sekalang. Tinggal langganan itu bisa belajar. Terus kemudian ada zoom. Kalau Auto Sultan ya itu zoom dua kali seminggu rutin. Oh itu ngebahas tentang apa ya? Tentang bisnis ini, tentang testimoni. Oke oke oke. Tentang detail-detail bisnis ini juga itu dijelaskan disitu. Terus kemudian kalau setelah pandemi ini banyak offline-offline juga. Apa itu tentang basic training kemudian tentang. Pokoknya tentang di dunia itu. Iya tentang inilah kemudian. Berarti orang yang benar-benar buta nih. Katakanlah kayak gue. Gue kan taunya cuma siaran. Karena gue penyiar di Radio One kan. Gak ngerti apa-apa soal saham atau trading atau apapun itu bisnis gitu-gitu gak apa-apa. Join aja dulu nanti diajarin di dalamnya. Iya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Hmm di endorse gak nih kita nih sama yang punya slogan gitu. Katakan sendiri masih akan terus di Auto Sultan untuk jangka waktu yang lama? Selama ini bisa menghasilkan profit. Selama software ini menghasilkan profit. Akan tetap. Dan halal pastinya. Iya. Dan halal. Nah Kancang Muda mungkin dapet sini penjelasan dari Kak Sugeng nih tentang Auto Sultan bikin lo tertarik. Sekali lagi kalau mau ngecek ke Auto Sultan tuh kayak gimana sih Kak? Ke Auto Sultan? Cara mungkin tadi kan ada syarat-syaratnya. Nah udah punya semua nih. Didaftarkannya kemana? Bisa ke saya. Oh bisa ke saya. Eh bisa ke Kasugeng. Terus? Kemudian nanti saya bantu rekristasinya. Setelah itu udah tinggal otomatis. Dengan masing-masing akun sendiri. Oke. Jadi kita itu mengendalikan penuh akun kita. Jadi bukan titip dana. Jadi semuanya aman. Oke. Berarti resiko untuk kehilangan yang 9 juta ini sebagai modal awal kecil ya? Sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan mungkin gak ada resiko sama sekali. Iya. Wow berarti secure banget, aman banget. Aman banget. Aman banget. Nah itu tuh berarti orang gak perlu ragu-ragu untuk naruh uang nominal banyak juga ya? Iya. Tetap aman. Yang jelas yang ratusan miliar pun ada yang disini. Oke. Artinya beliau seorang pengusaha pastinya kan pasti akan melihat nih bahwa net 89, 9 autosultan ini seperti apa. Bahwa legalitas sudah jelas, kantor jelas. Kemudian membernya juga yang susah sudah banyak. Jadi tentunya itu menjadi bahan pertimbangan orang yang akan berinvestasi besar gitu kan. Nanti mungkin editor kita bakal nyantumin nomor dan Instagram Kasugeng ya? Yang daftarnya kan langsung di Kasugeng. Nanti mungkin ditaruh di sini, 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 tergantung editor taruhnya dimana. Gak apa-apa ya? Siap. Sekarang kita sedikit ngomongin soal yang pengen gue tau dari seorang kakak adalah pendapat kakak soal kehidupan remaja di sekarang nih. Banyak orang, banyak remaja yang susah ngatur pola hidup keuangannya gitu. Gaji sekian, tiba-tiba hilang aja gara-gara e-commerce, gara-gara apa gitu. Dan bingung kapan kayaknya nih gue ngeluh-ngeluh di media sosial. Menurut lo cara untuk mengatur keuangan yang bener itu kayak gimana sih kakak? Kalau menurut saya dari income kita ya kita sesuaikan. Bahwa jangan sampai planning yang kita keluarkan itu melebihi dari income kita. Jadi ada prioritas. Prioritas mana yang penting dan mendesak atau mungkin penting tidak mendesak. Ah iya iya, dibagi-bagi ya. Jadi yang benar-benar penting dan mendesak itu yang mungkin bisa diprioritaskan. Dan kebutuhan kan ada primer, ada sekunder. Sekunder. Jadi kanca muda jangan dengan beralasan self-healing. Udah kerja sebulan suntuk, lembur, ah self-healing, ah jalan-jalan, belanja. Itu gak sama aja hasilnya bohong ya. Terus anak muda kan sekarang banyak yang terjun ke saham atau ke investasi. Cuman gara-gara ngeliat temannya berhasil. Tapi dia gak punya ilmu dan gak mau belajar gitu. Menurut lo kayak gimana? Fenomena itu. Menurut pengalaman saya ya, karena sekitar 4-5 tahun dulu, saya pernah juga ada pengalaman yang, ya yang inilah, pernah rugi banyak gitu. Oke. Iya, itu karena kurang mempelajari dari dunia yang ingin kita terjun untuk usaha itu. Jadi menurut saya ya, belajar dulu tentang dunia yang, atau investasi yang mau kita jalankan. Terus kemudian pelajari dulu mungkin kantornya, kemudian legalitasnya yang jelas. Iya, legalitas. Legalitasnya. Terus katakanlah misalnya perusahaan A, perusahaan itu sudah berapa lama beroperasi lah. Terus kemudian yang sukses itu ada gak? Ada gak bukti nyatanya. Itu menurut saya sih yang paling simple seperti itu. Mulainya dari situ dulu. Iya, dari situ. Jadi jangan misalnya ada yang sukses, terus kemudian kita ikut-ikutan tanpa mempelajari. Tanpa mempelajari. Ternyata misalnya manikin. Ternyata seperti itu. Karena yang rugi bukan orang yang lo lihat berhasil, yang rugi ya dirinya sendiri. Iya, betul. Bisa dibilang. Oke, talking about money. Satu lagi pertanyaan dari gue, Kak, yang pengen gue tahu. Menurut lo, pendapat lo. Kan banyak orang sekarang, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dunia pekerjaan gitu. Mereka tuh mengorbankan kayak kesehatan badannya, waktunya dengan keluarga. Cuman untuk ngejer, apa ya bisa dibilang ya, ngejer kerjaan gitu. Ngejer uang gitu-gitu kan. Nah banyak perdebatan belakangan ini di social media terutama. Yang rame di Twitter waktu itu gue lihat. Ada yang ngebahas tentang, ada perdebatan gitu, antara tim kebahagiaan itu bisa dibeli tanpa uang. Atau uang adalah sumber kebahagiaan. Nah, nanti gak sih antara dua beda itu, Kak? Nah, menurut lo, lo lebih ke arah mana dan kenapa, Kak? Kalau menurut saya, ya kalau ada sebuah usaha nih misalnya, kita bisa punya banyak waktu dan banyak uang, ya kenapa tidak kita coba gitu. Dan salah satunya itu di Autosotang bisa memberikan itu. Jadi kita dengan memang kebahagiaan itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya tentang uang. Tentang uang, tetapi dengan uang kebahagiaan itu akan lebih terasa. Wah, itu dia, itu dia, itu dia kata-kata yang mungkin perlu didengerin sama kaca muda yang lagi nonton, ya. Itu, catet, catet. Terakhir, terakhir sebelum kita udahi nih podcast ini, Kakak boleh promo di Radio One Indonesia, di YouTube channelnya, kan ini akan masuk di YouTube juga, dan audionya bakal disiarkan juga. Dan mungkin Kakak bisa ngeminta untuk, ayo join nih, kaca muda join Autosotang dijamin memuntungkan, gitu-gitu. Teman-teman yang di luar sana, yang mungkin belum tahu tentang Autosotang, jangan kelamaan mikir. Ah, itu, jangan kelamaan mikir. Karena sudah banyak yang sukses, ini dari 2018 selalu menguntungkan, selalu profit lah setiap bulannya, dan legalitas jelas, kantor jelas. Jadi kalau kelamaan mikir, nanti gak tajir-tajir, gitu. Itu ya, quotes lagi tuh. Kelamaan mikir, nanti gak tajir-tajir. Thank you so much, Kak Sugeng. Sudah mampir ke Radio One Indonesia. Tapi, maaf kalau misalnya ada kurang-kurang ya, Kakak? Tadi juga dari gue ngedengerin pembicaraan kita ini, kayaknya gue bakal nanya-nanya lebih soal Autosotang, gimana caranya, Kak? Karena mengincar kaya dengan segera. Thank you, Kak, sekali lagi. Oke, kacau udah, ini sekian episode podcast kali ini barengan sama Kak Sugeng dari Autosultan. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya dengan bintang tamu yang gak kalah keren dari Kak Sugeng. Make sure Youtubenya, 886FM, di-subscribe di Radio One Indonesia ya. Subscribe, share, comment, like, dan dengerin terus 886FM. Instagramnya juga jangan lupa di-follow, at 886FM. Kita see you. Kita see you. Kita ketemu lagi di konten podcast berikutnya, Made Cabut, ada Kak Sugeng juga. See you next time, Kancamuda!